Teman-teman media yang saya hormati, selamat siang. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, well up ya. Teman-teman, pada briefing siang hari ini, saya didampingi oleh Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Pak Teuku Faisaza, kemudian Direktur Afrika dan sekaligus anggota dari PPPE, Pak Daniel Tumpau, kemudian Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Pak Yuda Nugraha, kemudian Direktur Perdagangan Komoditas dan Kekayaan Intelektual, sekaligus sebagai Koordinator Sidang Kumpung BBB yang ke-75, yaitu Pak Hari Prabowo, serta Kepala BDSP, Pak Ahmad Rizal Burnama. Pada press briefing siang hari ini, saya ingin menyampaikan 6 isu utama. Yang pertama, terkait dengan repatriasi WNI jamaah tablik yang berada di India. Yang kedua adalah resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai perpanjangan mandat punama di Afghanistan. Yang ketiga, perkembangan kerjasama vaksin. Keempat, pembahasan isu Yaman di Dewan Keamanan PBB. Kelima, pelaksanaan sidang Majelis Umum PBB ke-75. Dan isu yang terakhir atau keenam adalah tindak lanjut penanganan masalah ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal ikan RFP. Baiklah, teman-teman, saya ingin mulai dengan isu yang pertama, yaitu repatriasi WNI jamaah tablik atau JT. Kemarin pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, KBRI New Delhi telah memfasilitasi repatriasi 122 WNI JT dari India. Dan Alhamdulillah, mereka telah tiba dengan selamat di Jakarta pada dini hari pagi ini. Dengan kepulangan mereka, artinya 515 orang WNI JT atau kurang lebih 2 per 3 dari total WNI JT di India telah berhasil kita fasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Repatriasi 122 WNI JT ini merupakan kesinambungan hasil dari berbagai upaya yang terus-menerus kita lakukan baik tim yang ada di New Delhi dan Mumbai maupun upaya yang dilakukan antara capital to capital agar para saudara kita tersebut dapat segera kembali ke tanah air semuanya. Dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN India yang diadakan hari Sabtu yang lalu, saya juga mengangkat isu jamaah tablik WNI ini dan meminta Menteri Luar Negeri India untuk memberikan bantuan agar mereka dapat segera kembali ke negara masing-masing. Karena ini konteksnya ASEAN, maka dan kebetulan jamaah tablik tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga dari beberapa negara ASEAN sehingga saya menyampaikan agar dapat dibantu para jamaah tablik ini kembali ke negara masing-masing. Nah, hal ini telah ditanggapi dengan baik oleh Menteri Luar Negeri India. Teman-teman, upaya repatriasi WNI JT bukan merupakan proses yang mudah sama sekali. Ini merupakan proses yang sangat komplikirin. Sangat komplikirin. Tim kita, terutama di KBRI New Delhi dan KJRI Mumbai akan terus bekerja keras dengan harapan dapat segera menuntaskan 237, saya ulangi, 237 WNI JT lainnya yang masih berada di India saat ini yang sebagian besar mereka berada di negara-negara bagian. Antara lain, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Utar Pradesh, Telangana, New Delhi, Maharastra, Kamataka, Bihar, dan Jarka. Dan dalam kesempatan ini, teman-teman, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh tim KBRI New Delhi dan KJRI Mumbai yang terus-menerus telah bekerja keras dalam membantu WNI JT kita di India. Teman-teman, isu kedua yang yang saya sampaikan adalah terkait dengan kegiatan kita, dengan kegiatan Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 15 September 2020, Dewan Keamanan PBB secara konsensus telah mensahkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2542 saya ulangi, 2542 mengenai perpanjangan mandat United Nations Assistance Mission in Afghanistan atau UNAMA selama satu tahun ke depan. UNAMA adalah misi PBB yang memiliki mandat untuk mendukung pemerintah Afghanistan dalam beberapa hal di antaranya pembangunan politik termasuk penguatan institusi pemerintahan, negosiasi perdamaian, penegakan HAM, dan perlindungan rakyat sipil khususnya, anak-anak dan perempuan. Resolusi tersebut disusun oleh Indonesia dan Jerman selaku co-pain holders, isu Afghanistan di Dewan Keamanan PBB. Saya ulangi, Indonesia dan Jerman adalah co-pain holders untuk isu Afghanistan di Dewan Keamanan PBB. Indonesia dan Jerman juga memimpin negosiasi pembahasan resolusi tersebut. Pengesahan mandat UNAMA Pengesahan mandat UNAMA di dalam resolusi ini terjadi pada titik yang kritis dan sangat diperlukan untuk mendukung negosiasi perdamaian Afghanistan yang baru saja dimulai pada Sabtu lalu 12 September 2020 di mana Indonesia juga berpartisipasi di dalam pembukaan negosiasi tersebut. Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang saya sampaikan di dalam statement Indonesia di pembukaan Afghanistan Peace Negosiasi bahwa dunia internasional harus memberikan dukungan dan menciptakan kondisi kondusif agar negosiasi dapat berjalan lancar dengan hasil yang baik. Nah, dalam resolusi 2542 tersebut dimuat beberapa elemen baru yang secara jelas memberikan dukungan bagi Afghanistan dalam proses perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Antara lain menyambut baik dimulainya Afghanistan Peace Process tanggal 12 September yang saya sampaikan tadi, kemudian dampak COVID-19 untuk Afghanistan dan peran unama dalam mendukung Afghanistan di masa pandemi serta pentingnya Afghan-led, Afghan-owned peace process dengan partisipasi inklusif termasuk kaum perempuan dan kaum muda. Dan dengan disahkannya resolusi 2542 ini maka secara keseluruhan terdapat 4 resolusi yang disahkan PBB atas inisiasi Indonesia dan Jerman sebagai co-pent-holders issue Afghanistan di Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Sekali lagi, berhasil disahkannya resolusi 2542 mengenai perpanjangan misi unama di Afghanistan merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen Indonesia untuk mendukung proses perdamaian di Afghanistan. Dan sejak Sabtu yang lalu, saya telah mengirim putusan khusus Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Dukta Besar Desra Percaya ke Qatar. Beliau saat ini masih berada di Doha guna mendukung proses perdamaian ini melalui Post Country Support Group atau HCSG yang terdiri dari Qatar, Indonesia, Jerman, Norwegia, dan Uzbekistan serta melakukan kontak langsung dengan pihak-pihak berkait. Indonesia bersama dengan anggota HCSG lainnya mendukung penuh proses damai yang bersifat Afghan-led dan Afghan-owned dan siap memberikan bantuan sesuai kesepakatan pihak-pihak terkait. Dan Indonesia mengharapkan dapat segera dicapainya kesepakatan yang akan berdampak langsung kepada rakyat Afghanistan yaitu terciptanya perdamaian yang lestari di Afghanistan. Teman-teman media yang saya hormati menginjak pada isu yang ketiga yaitu update mengenai kerjasama vaksin yang kali ini terkait dengan track kerjasama multilateral. Dua hal yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini yaitu pertama, CEPI atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovations telah memulai kegiatan due diligence dengan biopharma yang dimulai tanggal 15 September yang lalu. Due diligence yang mengkaji kapasitas dan kapabilitas biopharma ini dilakukan sebagai bagian dari proses kemungkinan kerjasama global vaksin manufacturing yang akan dilakukan antara CEPI dan biopharma. Di dalam due diligence tersebut, CEPI melakukan assessment atas kapasitas manufaktur vaksin COVID-19, quality management system atau QMS, kemudian sistem analisa laboratorium, hingga sistem IT biopharma. Diharapkan hasil due diligence ini akan kita terima pada akhir September atau awal Oktober 2020. Sebagai mana diketahui, biopharma Indonesia telah masuk sebagai satu dari tujuh potential drugs manufacturer for COVID-19 vaksin dari CEPI. Dan kerjasama antara biopharma dan CEPI ini akan membuka kesempatan yang baik bagi biopharma untuk memperkuat networkingnya di track multilateral. Nah, isu kedua yang terkait dengan perkembangan atau update perkembangan kerjasama vaksin adalah penandatanganan MOU antara Kementerian Kesehatan dan UNICEF Indonesia mengenai pengadaan dan mekanisme delivery vaksin dari Gavi Covax Facility. Penandatanganan telah dilakukan tanggal 16 September antara Kementerian Kesehatan dengan UNICEF Indonesia yang disaksikan oleh Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, dan Menteri Luar Negeri. MOU ini sangat penting artinya sebagai infrastruktur yang diperlukan untuk persiapan proses pengadaan dan mekanisme delivery vaksin sekali lagi melalui jalur kerjasama multilateral. Dan dengan adanya MOU ini diharapkan jika vaksin sudah tersedia maka tidak akan terjadi delay dalam hal delivery-nya ke masyarakat. dan sebagaimana rekan-rekan ketahui melalui pendekatan jangka pendek untuk memperoleh akses vaksin yang aman dengan harga terjangkau Indonesia terus memperkuat kerjasama melalui track bilateral dan track multilateral. Pendekatan jangka pendek ini tentunya dilakukan sambil terus memperkuat upaya jangka panjang kita yaitu kemandirian vaksin yaitu melalui pengembangan vaksin nasional kita vaksin merah putih. Sebagai informasi tambahan dapat saya sampaikan bahwa sebagai hasil dari komunikasi intensif kita baik yang dilakukan oleh tim Jakarta maupun tim PTRI Genewa dan KPRI Oslo Indonesia telah masuk dalam kategori Advanced Market Commitment atau AMC dari Gavi Covax Facility yang berarti Indonesia akan memperoleh akses-akses vaksin sebesar 20% dari populasi kita Indonesia juga akan memperoleh keringanan finansial melalui mekanisme ODA atau Official Development Assistance maupun Co-Financing. Nah, dengan mekanisme pendanaan seperti ini tentunya akan berpengaruh pada harga dan diharapkan harga vaksin melalui track multilateral ini akan lebih murah dibanding mekanisme lainnya. Perkiraan kita vaksin melalui jalur kerjasama multilateral ini baru akan tersedia pada tahun 2021 dan Kementerian Luar Negeri akan terus mengawal proses kerjasama ini. Teman-teman yang saya hormati isu keempat adalah perkembangan situasi Yaman atau pembahasan mengenai perkembangan situasi Yaman di Dewan Keamanan BBB. Sebagaimana teman-teman ketahui pada hari Selasa 15 September yang lalu saya telah menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Arab Saudi yaitu Prince Faisal Bin Farhan Al Saud dan membahas situasi stabilitas di kawasan antara lain perkembangan situasi di Yaman. Saya menyampaikan bahwa Indonesia prihatin dengan perkembangan dan peningkatan ketegangan terkini yang terjadi di Yaman terutama dampaknya terhadap isu kemanusia situasi Yaman ini juga telah dibahas di dalam pertemuan Sidang Dewan Keamanan BBB tanggal 15 September 2020 pertemuan antara lain mendengarkan briefing yang disampaikan utusan khusus Sekjen PBB yaitu Martin Griffith dan Under Secretary General for Humanitarian Affairs dari PBB yaitu Mark Locok pada dasarnya briefing menyampaikan keadaan yang memprihatinkan di Yaman di mana rakyat Yaman semakin menderita karena konflik yang berkepanjangan di dalam briefing itu juga disampaikan bahaya kelaparan yang mengancam sebagian besar rakyat Yaman teman-teman sejalan dengan apa yang saya sampaikan di dalam pembicaraan per telpon saya dengan Menlu Saudi Arabia di dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB 15 September tersebut delegasi Indonesia telah menyampaikan posisi Indonesia yang antara lain menyerukan agar semua pihak dapat menahan diri dan segera menyepakati perjanjian perdamaian atau Joint Declaration yang digagas oleh utusan khusus Sekjen PBB kemudian mengecam serangan yang dilakukan pihak huti ke wilayah negara tetangga termasuk ke Saudi Arabia kemudian menyampaikan kekhawatiran terhadap situasi kemanusiaan di lapangan terutama di masa pandemi dan menekankan pentingnya melindungi rakyat sipil selain itu di dalam pernyataannya delegasi Indonesia menyatakan menghimbau agar bandara sanaan kembali dapat beroperasi mengingat bandara tersebut merupakan pintu masuk bantuan kemanusiaan yang diperlukan rakyat yaman teman-teman yang saya hormati isu kelima yang ingin saya sampaikan adalah terkait persiapan pelaksanaan rangkaian pertemuan tingkat tinggi atau high level week sidang majelis umum perserikatan bangsa-bangsa atau kita sikat SMU PBB ke-75 SMU PBB ke-75 dimulai tanggal 15 September 2020 sementara sesi tingkat tingginya akan berlangsung dari tanggal 21 September sampai 2 Oktober 2020 tema untuk sidang majelis umum PBB tahun ini adalah The Future We Want The UN We Need Re-affirming Our Collective Commitment to Multilateralism Confronting COVID-19 Through Effective Multilateral Action Karena diselenggarakan di masa pandemi pelaksanaan rangkaian pertemuan tingkat tinggi SMU PBB kali ini akan dilaksanakan secara hybrid yakni dalam bentuk fisik dan virtual pertemuan fisik di markas besar PBB di New York hanya dapat diikuti oleh perwakilan masing-masing negara yang berkedudukan di New York dalam hal ini Indonesia akan diwakili oleh Duta Besar Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB serta rekan-rekan diplomat yang bertugas pada perutusan tetap Republik Indonesia untuk PBB Sementara delegasi lainnya akan mengikuti rangkaian pertemuan High Level Week SMUBBB secara virtual Teman-teman media maupun masyarakat umum juga dapat menyaksikan rangkaian pertemuan tersebut melalui www.webtv.un.org saya ulangi www.webtv.un.org khusus untuk pertemuan tingkat tinggi atau High Level Week akan terdapat lima pertemuan yaitu pertama sesi General Debate SMUBBB yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 29 September 2020 Insya Allah Presiden Republik Indonesia akan berpartisipasi pada sesi ini dan akan menyampaikan statement secara virtual diperkirakan waktu penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia akan berlangsung pada tanggal 23 September sekitar pukul 07 30 pagi waktu Jakarta ini adalah perkiraan waktunya kemudian pesan tersebut juga akan pesan yang akan disampaikan oleh Presiden juga akan ditayangkan di webtv.un serta di General Assembly Hall secara virtual Pertemuan kedua di High Level Week adalah pertemuan High Level Meeting of the General Assembly to commemorate the 75th Anniversary of the UN atau disebut UN 75 yang akan diselenggarakan 21 September dalam hal ini Indonesia akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Pertemuan ketiga The Summit on Biodiversity tanggal 30 September Indonesia akan diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keempat Pertemuan The High Level Meeting of the General Assembly on the 25th Anniversary of the Fourth World Conference on Women pada tanggal 1 Oktober dan Indonesia akan diwakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pertemuan yang kelima High Level Meeting to Commemorate and Promote International Day for Total Elimination of Nuclear Weapons tanggal 2 Oktober dan Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Teman-teman Sidang Majelis Umum PBB tahun ini dilakukan pertepatan dengan peringatan 75 tahun berdirinya PBB dan dilaksanakan di tengah situasi dunia yang penuh dengan berbagai tantangan Partisipasi Indonesia pada SMUBBB ke-75 ini akan digunakan Indonesia untuk menyampaikan pesan-pesan penting antara lain pentingnya terus memajukan kerjasama internasional dan solidaritas global bagi penanganan pandemi baik di sektor kesehatan maupun berbagai dampak sosial ekonomi dari pandemi tersebut mendorong peningkatan kinerja serta peran PBB saya ulangi mendorong peningkatan kinerja serta peran PBB kemudian menyerukan pentingnya seluruh negara terus memperkuat PBB dan multilateralisme SMU PBB ke-75 akan menghasilkan deklarasi peringatan 75 tahun PBB teman-teman yang saya hormati isu terakhir adalah tindak lanjut penanganan berbagai masalah yang menyangkut ABK kita yang bekerja di kapal ikan RRT sebagaimana yang telah kami sampaikan beberapa kali kita terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah RRT mengenai penanganan berbagai kasus yang menimpa warga negara Indonesia yang bekerja kapal-kapal ikan RRT tujuan dari komunikasi ini ada dua yang pertama penyelesaian masalah yang saat ini ada dan yang kedua adalah mencegah hal serupa terjadi lagi di kemudian hari sejauh ini respon pemerintah RRT cukup seportif dan isu ini juga saya bahas di dalam pertemuan antara Menlu RI dan Menlu RRT baik di bulan Juli maupun di bulan Agustus 2020 sebagai tindak lanjut pertemuan dua menteri luar negeri tersebut pada tanggal 16 September kemarin telah dilakukan pertemuan virtual antara wakil pemerintah Indonesia yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri Kementerian Hukum dan HAM Kemenaker KKP Kecaksaan Agung dan Polri dengan pemerintah RRT yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertanian dan Kementerian Sumber Daya Manusia RRT Pertemuan berlangsung secara konstruktif dan kita sambut baik hasil pertemuan tersebut kita sambut baik hasil pertemuan tersebut dan kita menunggu tindak lanjutnya antara lain terkait dengan pemulangan para ABK WNI di kapal ikan RRT yang masih trending di berbagai wilayah di dunia ke Indonesia kemudian penyelesaian kasus gaji yang belum dibayar kemudian RRT juga akan menyusun guideline sebagai pemilik kapal untuk penanganan jenasa kemudian RRT siap juga untuk melakukan kerjasama MLE dan lain sebagainya saya saya menekankan sebagaimana saya sampaikan kepada Menteri Luar Negeri RRT bahwa investigasi menyeluruh atas berbagai kasus ABK WNI penting untuk dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dibawa kerana hukum di kedua negara dan kasus serupa dapat dicegah muncul kembali di kemudian hari sebagai tindak lanjut dari pertemuan tanggal 16 September kemarin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah RRT Kementerian Luar Negeri Indonesia akan mengadakan pertemuan koordinasi internal di antara KL terkait di Indonesia pada tanggal 18 September 2020 jadi teman-teman itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan media briefing atau press briefing pada hari ini dan selanjutnya saya mohon dengan hormat Pak Jupir dan tim dan teman-teman yang lain akan melanjutkan dengan menjawab merespon beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman semua teman-teman jangan lupa jaga kesehatan stay strong stay healthy stay united terima kasih and take care teman-teman teman-teman sekalian pada kesempatan briefing ini kami telah memperoleh enam pertanyaan menyangkup isu kawasan isu ekonomi dan juga terkait masalah pengaturan travel antar negara pertanyaan pertanyaan dari Arab News terkait pertemuan di Doha intra-Afghan negotiation sudah secara utuh dijelaskan oleh Bumen secara komprehensif tidak akan kita respon pertanyaan selanjutnya dari Voice of America ada dua pertanyaan apakah menurut Indonesia kemerdekaan Palestina bisa tetap diperjuangkan jika negara-negara Arab dan Muslim mengakui Israel mungkin ke Indonesia juga mempertimbangkan normalisasi diplomatik dengan Israel bagaimana sesungguhnya sikap Indonesia melihat format New Middle East Israel UAE Bahrain sekarang ini normalisasi hubungan UAE Israel dan Bahrain Israel tidak akan merubah posisi Indonesia tentang Palestina saya ulangi normalisasi hubungan UAE Israel dan Bahrain Israel tidak merubah posisi Indonesia tentang Palestina bagi Indonesia penyelesaian Palestina perlu menghormati resolusi TKPBB terkait serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk Two State Solutions kita harus pastikan bahwa seluruh inisiatif untuk perdamaian tidak menggagalkan keputusan yang telah dibuat melalui Arab Peace Initiative dan resolusi organisasi kerjasama Islam yang terkait oleh karena itu sudah waktunya untuk mempertimbangkan agar inisiatif dan kesepakatan itu diarahkan kepada upaya untuk memulai kembali proses multilateral yang kredibel hal ini akan memungkinkan equal footing bagi seluruh pihak serta didasarkan pada parameter internasional yang disepakati kami memahami intensi UAE dan Bahrain untuk menyediakan ruang bagi pihak terkait untuk bernegosiasi dan mengubah pendekatan untuk penyelesaian isu Palestina melalui kesepakatan ini namun efektivitas kesepakatan tersebut sangat bergantung pada komitmen Israel untuk menghormatinya pertanyaan selanjutnya dari ABC Australia what is the latest situation with the standoff with China at the national islands bagaimana tanggapan Indonesia terhadap sikap RRT yang menolak disebut merobos ZEE Indonesia dan menyatakan bahwa tersebut adalah hak untuk melakukan patroli bukan kali sudah pernah protes sebelumnya akan kasih kita ingin mengajar kembali melihat sedikit peristiwa yang terjadi minggu lalu terkait insiden yang terjadi baru-baru ini KM LRI telah menerima informasi dari bakam LRI pada tanggal 12 September 2020 pada pukul 10 WIB mengenai keberadaan kapal China Coast Guard dengan nomor Lampung 5204 di perairan ZEE Indonesia dalam komunikasi antara bakam Ladaan kapal China Coast Guard 5204 China Coast Guard menyampaikan bahwa mereka sedang melakukan patroli di wilayah RRT di dalam line-line lain biar Coast Guard juga mempertanyakan keberadaan kapal Indonesia di wilayah RRT tersebut menyikapi informasi tersebut menyikapi perkembangan ini pada tanggal 13 September 2020 KM LRI telah melakukan pemanggilan kepada wakil luta besar RRT di Jakarta dan sampaikan bahwa Pemri menolak tegas dan tidak mengakui klaim Nine Days Line Tiongkok titik kejadian berada di dalam jurisdiksi zona ekonomi eksklusif Indonesia yang sah dan sesuai dengan hukum International Unclosed 1982 pada tanggal 14 September kapal China Coast Guard 5204 telah meninggalkan perairan Indonesia pertanyaan selanjutnya dari antara news bagaimana tanggapan Pemri terkait larangan masuk yang didetapkan 59 negara bagi WNI sebaliknya berapa jualan apa saja negara yang dilarang untuk masuk ke Indonesia berkaitan dengan antisipasi COVID-19 ini adalah pertanyaan yang sudah berulang-ulang kali ditanyakan dan termasuk sudah cukup lama sebenarnya dan Ken Lo sudah menjawab berbagai kesempatan tapi karena ditanyakan lagi saya akan ulangi penyebaran COVID-19 di dunia telah melampaui 27 juta kasus hal ini menyebabkan berbagai negara menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas termasuk diantaranya melarang masuk WNA ke wilayah nasionalnya Indonesia juga memiliki dan telah menerapkan kebijakan serupa melalui Permen Kumham nomor 11 tahun 2020 kebijakan tersebut sudah diterapkan sejak 2 April 2020 dan sampai sekarang masih berlangu kebijakan tersebut pada intinya melarang sementara warga negara asing dari seluruh negara untuk masuk atau transit di wilayah Indonesia kecuali beberapa kategori yang diatur dalam Kemen Kumham tersebut pengecualian juga diberikan sangat selektif dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan beberapa kategori perjalanan utama dan bisnis yang esensial dan perjalanan krinasan yang sangat mendesak dengan beberapa negara yang telah memiliki pengaturan bilateral Indonesia yaitu Persatuan Emirat Arab Korea Selatan dan RRT pengaturan serupa saat ini sedang dibahas dengan Singapura sementara itu penimbauan pemerintah kepada warga negara Indonesia untuk menudah perjalanan luar negeri terkecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak sampai saat ini masih berlaku sebagai update sejak 10 September 2020 Malaysia telah menerapkan relaksasi kebijakan larangan masuk Malaysia terhadap warga 23 negara termasuk Indonesia Pertanyaan selanjutnya dari ABC Australia What is the latest situation with Bali opening for foreign tourists Is there any date yet for the opening Pada tanggal 22 Agustus Menurut Bali telah menyampaikan bahwa Bali tidak akan dibuka untuk wisatawan asing hingga akhir tahun 2020 Pertanyaan terakhir dari ABC juga Can you please tell us the progress for the travel bubble with Australia and other countries sejauh ini saya telah memiliki travel corridor arrangement dengan UAE United Arab Emirates Tiongkok dan Korea Selatan dan saat ini masih menegosiasikan travel corridor arrangement dengan Singapura teman-teman teman-teman sekalian demikian wrap up press briefing pada siang hari ini teman-teman terima kasih atas waktu dan partisipasinya sedikit menyampaikan saja pada hari ini Ibu Menteri Luar Negeri telah menyerahkan mission paper bagi 20 juta besar yang baru saja dilantik oleh Presiden dalam minggu lalu dengan demikian dalam waktu dekat mereka sudah bisa memulai tugasnya wilayah akreditasi masing-masing demikian terima kasih tekan-tekan sekalian sampai kita bertemu lagi di Tiga Anandas